Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap anak-anak semuanya sehat ya Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar baca tulis Al-Quran Anak-anak sekarang disiapkan buku dan alat tulisnya ya Hari ini kita akan belajar membaca huruf bertanda baca sukun Tetapi sebelum memulai pembelajaran Marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak apakah kalian masih ingat Tentang tanda baca sukun yang sudah kalian pelajari pada saat kelas 2 Tanda baca sukun adalah harokat yang berbentuk bulat Dan diletakkan di atas huruf hijaiyah Harokat sukun melambangkan huruf mati pada huruf hijaiyah yang disukun Nah sekarang coba anak-anak perhatikan contoh-contoh di bawah ini ya Yang pertama ada huruf mim, fatah, sin fatah, dan kaf sukun Maka dibaca masak Karena kaf berharokat sukun Kemudian yang kedua ada mim fatah, kaf fatah, dan nun sukun Maka dibaca makan Karena huruf nun berharokat sukun Contoh selanjutnya Ada huruf yak domah, mim sukun, dan nun fatah Maka dibaca yumna Kita ulangi Dibaca yumna Karena huruf mim berharokat sukun Kemudian selanjutnya Ada huruf tak, kasroh, dal, domah, dan roh sukun Maka dibaca tidur Kita ulangi ya Dibaca tidur Karena huruf roh berharokat sukun Agar anak-anak lebih paham Mari kita baca bersama-sama contoh yang ada di bawah ini Kalau membaca huruf hijaiyah dari sebelah kanan ya Kita mulai dari baris pertama Yang sebelah kanan dibaca abau Yang tengah dibaca abau Yang kiri dibaca abau Kita ulangi ya Yang kanan dibaca abau Yang tengah abau Yang kiri abau Kemudian baris kedua Dari kanan juga ya Kita ulangi Sekarang baris ketiga Dimulai dari kanan Kita ulangi Asaw Selanjutnya Kita baca bersama-sama ya Dari sebelah kanan juga Ajaw 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 Kita ulangi Ajaw 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 Sekarang baris kedua Ajaw Ahwa Ahawa Kita ulangi Kita ulangi Ajaw Ajaw Sekarang baris terakhir Ajaw 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 Kita ulangi ya Ajaw 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 Nah tugas anak-anak sekarang adalah Mencoba membaca Dari huruf-huruf Yang sudah ustadah tuliskan Dari nomor 1 Sampai dengan nomor 5 Nanti Anak-anak membaca Kemudian direkam Dan dikirimkan kepada ustadah Kelas Ibnu Rushdi Dikirimkan kepada ustadah Ayu Kemudian Kelas Ibnu Mas'ud Dikirim kepada ustadah Mita Dikirim sebelum jam 8 malam ya Sekian dulu Pembelajaran kita hari ini Tentang membaca huruf bertanda baca sukun Mari kita tutup Dengan bacaan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Hirabbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih.